Bagi sebagian umat Islam, apapun kayaknya bisa dibuat ribut, urusan Maulid Nabi saja bisa diramein. Maulid Nabi itu adalah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Di banyak negara, umat Islam merayakannya dengan berbagai kegiatan budaya dan ritual. Tahun ini, Maulid Nabi jatuh pada tanggal 8 Oktober 2022. Tapi ternyata, tidak semua umat Islam happy dengan Maulid Nabi. Ada saja yang menganggap Maulid Nabi itu haram karena dianggap bid'ah. Bid'ah itu artinya praktek keagamaan yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad. Maulid Nabi itu memang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Umat Islam yang merayakannya dituding membuat-buat ajaran baru dalam beragama. Di Arab Saudi, perayaan Maulid Nabi dilarang. Di Indonesia, sekarang ini sudah ada ustad-ustad yang melarang Maulid Nabi. Tentu saja, larangan ini tidak perlu diikuti. Di Indonesia sih, perayaan Maulid Nabi diperingati setiap tahun. Yang pro menganggap Maulid Nabi perlu ditradisikan sebagai sarana dakwah Islam. Maulid Nabi juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Karena itulah, di Indonesia, tradisi Maulid Nabi dijadikan hari libur nasional. Perayaannya pun berbeda-beda. Masyarakat Jawa misalnya, merayakan Maulid Nabi dengan membaca kitab Maulid Barzanji dan lain-lain. Di Jogja, masyarakat menggelar tradisi rutinan yakni grebek Maulid. Di Maros, Lausi Selatan, Maulid Nabi dirayakan dengan tradisi mengarak ratusan paket makanan dengan puluhan perahu. Perayaan Maulid Nabi adalah ekspresi kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad. Gak pentinglah ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tak perlu dalil ini dan itu. Yang penting, kalau ini memang bermanfaat, why not? Kalau kamu, pro atau kontra? Halo Bestie Piece, ada kabar gembira buat kalian nih yang suka tanya-tanya merchandise piece. Dijual gak sih? Nah, sekarang merchandise piece sudah dijual ya. Kalian bisa langsung buka aplikasi Shopee dan Tokopedia, lalu search gerakan piece. Ada beberapa merchandise piece yang bisa kamu beli di sana. Mulai dari polo shirt, t-shirt, baseball cap, bomber jacket, tooth bag, notebook, tumbler, hingga mook. Yuk dukung kami dengan membeli merchandise piece. Terima kasih telah menonton!